Pemirsa di hadapan pertemuan internasional di Arab Saudi, Menlu R.I. Ratna Marsudi menekankan bahwa Indonesia bersama dengan Palestina. Dalam konferensi Women in Islam, Menlu juga mengkhawatirkan wanita dan anak Palestina yang menominasi jumlah korban tewas akibat serangan Israel. Perhatikan dengan banyaknya korban anak dan perempuan dalam perang Israel dan kelompok Hamas di Gaza. Mendorong wanita muslima dari berbagai belahan dunia, seperti Turki, Irak, hingga Burkina Faso, berkumpul di Jeddah, Arab Saudi, Selasa Siang. Dalam konferensi internasional bertajuk Women in Islam ini, mereka menyeroti isu wanita dalam perspektif Islam. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ratna Marsudi menekankan, pentingnya keberpihakan dalam membela kaum perempuan dan anak, salah satunya korban yang terus berjatuhan di Gaza. Dari total 10 ribu lebih korban akibat serangan Israel. 60 persen korban diantaranya adalah wanita dan anak di Palestina. Dan dalam situasi korban, maka perempuan dan anak itu yang terpengaruh paling besar. Maka secara khusus sekali lagi, saya dedikasikan pidato saya bagian pertama untuk kaum perempuan Palestina. Dan saya katakan bahwa kita tidak akan tinggal dia, dan kita semua akan bersama dengan kalian. Selain keberpihakan terhadap korban di Palestina, Menlu Retno Marsudi juga mengangkat isu kesetaraan hingga diskriminasi terhadap wanita, baik di dunia maupun di Indonesia. Dari Jeddah Arab Saudi, Lehan Kadisa, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!